Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil menghimbau agar pemerintah pusat memaksimalkan transportasi publik di daerah metropolitan. Hal tersebut diungkapkannya, menyikapi tanggapan Bandung sebagai kota yang kemacetannya mengalahkan Jakarta. Ditemui di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil mengatakan, penelitian yang menyebutkan Bandung sebagai kota yang kemacetannya mengalahkan Jakarta, merupakan sebuah masukan ke pemerintah pusat. Menurutnya, solusi transportasi publik tidak bisa menggunakan APBD. Rituan Kamil pun menghimbau agar pemerintah pusat segera memaksimalkan anggarannya untuk menghadirkan transportasi publik yang bersifat masal di daerah metropolitan karena harganya yang mahal. Dirinya pun mencontohkan harga LRT yang mencapai 500 miliar per kilometer dan MRT Jakarta 1 triliun rupiah per kilometer. Ya, saya kira itulah artinya kebutuhan transportasi publik mengemukkan. Dan ini sebenarnya adalah sebuah masukan kepada pemerintah pusat. Bahwa solusi, maaf ya, di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, di lain-lain, itu transportasi publik. Cuma perhatian kan, pemerintah pusat banyak ke Jakarta. Rituan Kamil pun meminta semua pihak ikut memikirkan hal tersebut tidak hanya pemerintah pusat. Menurutnya transportasi publik tersebut tidak hanya berbasis mobil, tapi juga kereta.